Perlaku buang air besar sembarangan bukan merupakan pola hidup yang sehat, sehingga bisa menyebabkan wabah penyakit. Data forum Kabupaten Bangka Sehat bahwa ada 6 desa yang belum memiliki jamban, yaitu Desa Rebo di 19 titik, Binted 4 titik, Gunung Muda 17 titik, Penagan 37 titik, Pugul 10 titik, Labu Air Pandan 10 titik. Sementara itu ada 4 kelurahan yang juga belum memiliki jamban, yaitu Kelurahan Kudai 41 titik, Sungai Liat 86 titik, Romodong Indah 23 titik, dan Bukit Ketok 25 titik. Sebetulnya masyarakatnya tidak menolak, tapi kan masalahnya bukan ini ya, menolaknya bukan berarti masyarakat. Tapi ada intansi-intansi titik, khususnya pemerintah, itu karena ada beberapa daerah-daerah kita ke daerah yang ilegal. Daerah ilegal ini, itu sudah sekali kita mengeluarkan biaya untuk daerah yang ilegal. Selama tahun 2021, pemerintah Kabupaten telah membangun 871 unit fasilitas jamban. Pembangunan fasilitas jamban sebagai upaya mendukung dan mewujudkan program Open Defication Free atau ODF atau Stop Buang Air Besar Sembarangan. Capaian desa dan kelurahan yang telah bebas buang air besar sembarangan sebesar 92 persen. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firmancah, TVRI Bangka Blitung, melaporkan.